Intro Shalom semuanya, salam sehat untuk kita semua Thank you kepada teman-teman yang senantiasa menantikan video terbaru di channel ini Di kesempatan ini saya akan membahas tentang festival kuliner yang ada di Solo Dimana pada waktu festival kuliner pecintaan Nusantara ini Ada makanan non halal ya Kita tahu selalu saja kalau ada yang sifatnya non halal Pasti selalu ada insiden sedikit dan pasti ada pertanyaan bahkan ada yang protes Nah ini juga sudah terjadi di Solo ternyata Dan pada waktu ada makanan non halal Ternyata ada beberapa orang yang protes karena terlalu pulgar dan terbuka Sehingga beberapa waktu dihentikan Tetapi puji Tuhannya setelah melalui negosiasi dan juga pembicaraan yang baik Bahkan difasilitasi juga oleh pemerintah wali kota Bapak Gibran Raka Bumi Raka Dia mendukung supaya festival tersebut tetap dijalankan Dan terbukti ketika Pak Gibran mendukung ini Semua aman dan lancar Nah kita mau simak seperti apa videonya mari kita saksikan bersama-sama Terkait audiensi hari ini terkait apa Pak? Dari demancara kota Surakarta menyampaikan surat kepada wali kota Surakarta Dan setelah ini ke Polres Yang pertama surat ini berisi himboan kepada masyarakat muslim khususnya Bahwa untuk tidak ikut-ikutan dalam festival makanan kuliner non halal Dalam hal ini memang kita berimbo memproteksi, mengedukasi pada masyarakat muslim khususnya Untuk tidak melibatkan diri dalam halal semacam itu Karena untuk masalah makanan dalam kaedah syariat memang ada halal-halam Dan ini kita pastikan haram karena sudah terang-terangan non halal Kemudian yang kedua pernyataan sikap kami tujukan pada mali kota dan Polres Supaya selektif di dalam pembelian izin Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang keumatan Dalam hal ini adalah masalah makanan non halal Sudah dipastikan dari Pak Kesbangpol bahwa tidak ada izin Maka nanti bisa dikonfirmasi Kami akan setelah ini juga konfirmasi ke Polres Untuk kegiatannya bagaimana Karena warga masyarakat resah Karena kok ini kok terlalu vulgar Walaupun kita cukup menghargai tentang makanan dari yang non muslim juga kita hargai Karena tidak boleh kebenaran kita juga memaksakan tanda Maka sifatnya adalah imbauan dan pernyataan sikap pada yang berpunang Jadi artinya festival non halalnya harusnya tidak ada ya Pak? Ya mestinya terbatas dan tidak terlalu vulgar Karena di Sukarjo atau di Muala ada juga kegiatan Dan tidak begitu vulgar walaupun ada di media juga Kami kebetulan juga tidak tahu Sehingga aman tidak ada masalah Tapi kalau soal keberadaan kuliner non halal yang memang sudah banyak di Solo Bagaimana Pak? Ya sebenarnya kita cukup toleransi Sebagaimana mungkin di daerah disini Jagalan itu sate babi kemudian bakso babi Babi kuadran selesai kita biarkan Karena memang kekasahan mereka begitu Dan yang memakan memang orang-orang tertentu Tapi kalau sate jamu kita tidak boleh Karena banyak teman-teman kita yang tertipu Ternyata itu satu bau anjing Kalau tadi kan yang di garis bayar terkait kevulgaran Iya kevulgaran Di tempat-tempat umum juga Harusnya seperti apa sih Pak? Ya mestinya sebagaimana di daerah tertentu di Bali Kemudian di NTT itu biasa Harusnya macam itu Nah maka kita meminta kepada Membalik kota, polisi maupun panitia Lebih menghormati daripada Apa namanya Apa namanya kegiatan-kegiatan Ataupun sosiologis di masyarakat Khusususnya di daerah Solo Walaupun kita mengaku adanya Sebuah heterogonitas di Solo Berarti harusnya tidak dalam bentuk festival gitu Pak? Ya sebenarnya ada kegiatan apapun Tapi kalau kemudian ini ada reaksi Toh kita juga sepertinya imbuahan Kepada umat Islam Yang lain kita tidak boleh memaksakan Ada reaksinya seperti apa sih? Gimana? Reaksi apa sehingga DSKS sampai terjun Ya itu terlalu burka di Instagram Maupun di Bali Hunya Jadi festival non halal Ini di Solo Sebenarnya tidak ada masalah dengan daerah Penjagalan itu Bukannya lebih baik Ada pernyataan seperti itu Biar masyarakat bisa mengantisipasi Tidak membeli itu? Tapi tidak di tempat yang semacam itu Di tempat-tempat umum Misalkan itu sendiri Misalkan mungkin akan berbeda Kita takut teman-teman yang milenial Yang mungkin keterpetasan agamanya Mengerasa kayak enak Metanduk Repet kita nanti Ikut bertanggung jawab Jangan festival pecina Nusantara di Solo ini Sebenarnya bukan yang pertama ya Ini yang kedua kalinya di sini Dari Pempot juga mendengarkan Dari seluruh lapisan masyarakat Yang ingin mengkonsumsi Ingin meramaikan lah mereka yang masuk Tujuan dari festival ini adalah Kita mau memperkenalkan Makanan dari khas daerah masing-masing Kota-kota Dan juga Mas Giderang sudah membuktikan Bahwa memang benar Kota ini kota toleran Bukan milik kaum intoleran saja Tapi untuk semua masyarakat Indonesia Saya Acum Jempol Apresiasi Terima kasih sekali Dengan Mas Wali Tempat beserta dajarannya Cepatnya Semuanya bisa berjalan lancar Langsung bisa main Pool Parkiran pool Meja pool Semuanya tamunya happy Semuanya happy Terima kasih buat Mas Giderang Yang sudah disintang Untuk acara kuliner Festival Nung Halal Yang namanya makanan ya Kita itu harus bisa toleransi ya Tidak bisa menjatuhkan Salah satu jenis makanan Pertamanya kita akan tetap di Solo Toleransi Mas Giderang terima kasih Untuk menyetujui event kuliner ini Walaupun beberapa kendala Tapi kita kepada festival ini Membuat kota Solo lebih ramai Dan lebih nyaman tentunya Ya festival kuliner percinan Nusantara Yang ada di Solo Paragon Mall Diadakan dari tanggal 3 Sampai dengan tanggal 7 Dan di tanggal 4 Sudah mulai beroperasional kembali Yang sempat berhenti Antusias masyarakat kota Solo Sangat luar biasa Untuk menikmati acara tersebut Dan memang sudah terscreening sendiri Bahwa karena festival ini sudah di tagline Adalah non halal Jadi siapa yang masuk Dan siapa yang tidak boleh masuk Itu kami screening kembali Dan antusiasnya luar biasa Ada protes pro kontra itu biasa Tapi pemerintah kota Solo Dan pejabat setempat Sangat luar biasa Dan juga langsung diberikan Satu solusi yang terbaik Kami akan melanjutkan Boleh melanjutkan kembali Asal dengan koridor-koridor Yang sudah ditentukan oleh Pemerintah kota Solo Pagi tadi kami Ditelepon dari Ajudan bahwa Akan ada Mobil Mas Wali Yang akan stand by 2 hari Di Solo Paragon Level Mall Tapi untuk Kenapanya Monggo Koordinasi langsung dengan Mas Wali Penjagaan standar aja sih Mas Dari kami Yang pasti Mas Gibran Dari sisi kami Kalau sudah Pasti sudah Menelaah kembali Atas Permasalahan ini Yang kemarin sempat tutup Dan Beliau sudah memperbolehkan Acara ini berlangsung kembali Pasti sudah Ada Pemikiran yang terbaik Yang Diberikan solusinya Untuk kami semua Itu Karena mungkin ini Sudah mulai Apa ya Antara halal dan non halal Etnis Dan segala macam Itu pasti sudah ada Pertimbangan masak-masak Dari beliau Sehingga acara ini Diperbolehkan untuk Berlangsung kembali Ya Salah satu koridornya Adalah yang kami lakukan Adalah menutup Semua area Festival tersebut Dan juga Istilahnya Kayak melokalisir Dan juga Hanya ada beberapa Pintu masuk Itu pun kita jaga Dengan security Jadi memang Untuk screening Dan yang ketiga Dari bagian atas pun Kami tutup Kain Festival ini Sudah kedua kalinya Di Solo Paragon Mall Ya demikianlah video ini Kiranya video ini Boleh memberikan edukasi Sekaligus informasi Kepada kita semua Biarlah kita juga Boleh Wijat Untuk memilih Kalau memang itu Berguna bagi kita Atau halal bagi kita Mari kita makan Tapi jangan kita Menghalangi orang lain Untuk Menikmati Makanannya Sesuai dengan apa Yang dia sukai Tuhan memberkati kita semua Selamat Terima kasih telah menonton